Intro Sejarah kalender Islam Diawali ketika Gubernur Abu Musa al-Ashyari mengirimkan surat kepada Halifah Umar bin Hattab Pada tahun 17 Hijriyah yang mengungkapkan kebingungannya, perihal surat yang tidak memiliki tahun Sebagaimana surat yang disampaikan Gubernur kepada Halifah Umar bin Hattab sebagai berikut Telah sampai kepada kami surat-surat dari Amirul Mukminin, namun kami tidak tahu Apa yang harus kami perbuat terhadap surat-surat itu Kami telah membaca salah satu surat yang dikirim di bulan Syakban Kami tidak tahu, apakah Syakban tahun ini, ataukah tahun kemarin Menindaklanjuti surat dari Abu Musa al-Ashyari Halifah Umar memanggil Ali bin Abi Talib Abdurrahman bin Aur R.A., Usman bin Afan, Subair bin Awan R.A., Sa'ad bin Wakas Serta Talhan bin Ubaidilah sebagai tim penyusunan kalender Islam Setelah tim terbentuk, mulailah pembahasan mengenai penentuan tahun pertama Sebagian, ada yang mengusulkan dimulai tahun gajah, yaitu waktu kelahiran Nabi Ada juga yang mengusulkan tahun wafatnya Nabi Dan ada juga yang mengusulkan tahun pengangkatan menjadi Rasul Sampai pada tahun hijrahnya Rasulullah ke Madinah Usulan hijrahnya Rasulullah ke Madinah Yang disampaikan oleh Ali bin Abi Talib Disepakati sebagai awal tahun Islam Yakni dengan peristiwa hijrah Rasulullah Dari Mekah ke Madinah Pendapat tersebut dianggap sebagai peristiwa besar Dimana hijrah merupakan simbol perpindahan masa jahiliyah ke masyarakat Madani Kesepakatan tahun awal telah disepakati Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bulan pertama yang mengawali tahun Islam Usulan bulan Rabial awal diajukan sebagai awal bulan untuk memulai tahun Hal ini dikarenakan Rasulullah hijrah pada bulan tersebut Akan tetapi, usulan ini ditolak Khalifah Umar justru memilih bulan Muharam sebagai bulan pertama Pendapat ini didukung oleh Usman bin Afan Alasan lain, pemilihan bulan Muharam sebagai awal tahun Karena meskipun hijrah dilakukan di bulan Rabial awal Akan tetapi permulaan hijrah dimulai sejak bulan Muharam Khalifah Umar mengatakan Wacana hijrah dimulai setelah beberapa sahabat membayat Nabi Yang dilaksanakan pada penghujung bulan Zulhijjah Setelah Zulhijjah, yaitu bulan Muharam Oleh karena itu, Muharam dipilih dan disepakati menjadi bulan awal dalam tahun hijriyah Apa keutamaan bulan Muharam? Setelah mengetahui asal-usul penanggalan hijriyah Kemudian dipilihnya Muharam sebagai awal bulan tahun Islam Terdapat beberapa kemuliaan dalam bulan Muharam Pertama, Muharam sebagai salah satu bulan haram atau pemulia Muharam merupakan bulan yang dimuliakan Bahkan sebelum datangnya Islam Pada bulan Muharam, dilarang untuk melakukan perbuatan Zulim Baik untuk diri sendiri maupun orang lain Seperti peperangan Dilarangnya tumpah darah pada bulan Muharam Merupakan hukum adat masyarakat Arab Jahiliyah Yang tidak tertulis Serta berlaku sejak lama Penjelasan Muharam sebagai bulan mulia Tersirat dalam firman Allah SWT pada surah At-Taubah ayat 36 Sesungguhnya, bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi Di antaranya empat bulan haram Itulah ketetapan agama yang lurus Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya Dan ketahuilah Bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa Empat bulan haram atau mulia Sebagaimana yang dijelaskan oleh At-Taubahri dalam tafsirnya Yaitu bulan Zulkadah, Zulhijjah, Muharam, dan Rajab Kedua, Anjuran Puasa Taswa dan Ashura di bulan Muharam Salah satu keutamaan bulan Muharam Adalah adanya anjuran untuk puasa Taswa dan Ashura Sebagai mana yang dikutip dalam hadis Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Muharam Hadis Riwayat, Muslim Ada pun anjuran berpuasa dua hari dalam bulan Muharam Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas Rodiaullohu Anhu Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Ashura Dan menyuruh para sahabatnya juga berpuasa Maka mereka berkata Wahai Rasulullah, hari Ashura itu hari yang diagumkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani Maka Rasulullah SAW bersabda Kalau demikian, Insya Allah tahun depan kita berpuasa pada hari yang ke-9 Hadis Riwayat, Muslim dan Abu Dawud Oleh karena itu, dengan kemuliaan serta keutamaan bulan Muharam Sebaiknya menjadi acuan bagi umat Muslim untuk memperbanyak amal ibadah Serta menjauhkan diri dari perbuatan zalim Baik untuk diri sendiri maupun orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!